Artis Sarwendah bersama ketiga anaknya kini menempati rumah baru nan mewah setelah cerai dari Ruben Onsu. Sayangnya tuduhan miring muncul imbas begitu besar rumah tersebut, termasuk ngemis perabot pada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad terekam mendatangi rumah baru hunian Sarwendah dan veteran peto itu. Tanpa nagita Slavina, Raffi nampak diajak berkeliling rumah oleh Sarwendah yang saat itu juga didampingi Deswita Maharani. Raffi lantas memuji megah dan besarnya rumah mantan istri Ruben Onsu itu. Saat bertemu Sarwendah, Raffi kembali mengungkap kekagumannya dengan rumah tersebut. Ia juga menawarkan bantuan untuk menambah kelengkapan dalam rumah itu. Tak menyanyikan tawaran dan kebaikan hati Raffi, Sarwendah menyebut sejumlah barang. Soal TV, Sarwendah juga nampak cukup detail soal keinginannya. Ia terekam menanyakan pada kru video soal ukuran TV yang cocok. Raffi pun lantas menyanggupi untuk membelikan TV dan kulkas untuk rumah baru Sarwendah itu. Melihat tingkah Sarwendah itu, banyak netizen yang lantas membanjiri kolom komentar dengan hujatan. Melihat sejumlah nyinyiran warganet, Sarwendah ikut komentari postingan Raffi Ahmad itu. Dia menegaskan masih bekerja dan tak ingin komentar-komentar warganet yang nyinyir dibaca anak-anaknya. Jadi keputusan bersama, Betran Peto kini tinggal bersama Sarwendah usai penceraian ex-Ceribel dengan Ruben Onsu. Tak cuma berdua dengan Betran Peto, Sarwendah juga mengurus dua anak perempuannya, Thalia dan Tania, di rumah baru mereka. Meski berstatus anak angkat, Betran Peto tak mendapat perlakuan berbeda dengan Thalia dan Tania. Terima kasih telah menonton!